PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, menginginkan sinergitas dan kerja kolaborasi semua pihak, khususnya Satuan Kerja Perangkat Aceh, SKPA, dalam menjalankan program-program kerja pembangunan masyarakat bersama TPPKK Aceh. Terutama dalam menikapi beragam permasalahan kompleks yang sedang dihadapi saat ini, seperti stunting, cakupan imunisasi yang rendah, kasus polio, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, narkoba, pornografi kenakalan remaja, hingga isu pencemaran lingkungan yang memicu pemanasan global. Hal itu dikemukakan dalam rapat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program kerja TPPKK bersama stakeholder di restoran Meligo Gubernur Aceh pada Rabu 21 Desember 2022. Rapat ini juga sebagai upaya untuk menyingkronisasikan 10 program pokok PKK. Ayu mengatakan 10 program pokok PKK tersebut sudah sejalan dengan program-program yang telah dicanangkan pemerintah, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelestaraan lingkungan. Karena itu perlu sinkronisasi program kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindi dan lebih menyeluruh. Pada kesempatan itu ia juga berharap untuk mensinergikan semua program kerja prioritas untuk mencapai pembangunan masyarakat yang lebih baik dan juga berkualitas.